Baik, Anda kembali di kabar petang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnas. Ibu, sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada dilaporkan oleh KPK 134 pegawai yang menaruh saham di 280 perusahaan. Nah, kalau Ibu sendiri menganalisis ini, apakah ini termasuk salah satu pola untuk tindak pidana pencucian uang? Iya, baik. Terima kasih. Saya mohon maaf ya, mungkin saya agak berbeda ya, yang dengan, kalau saya sudut pandangnya kan dari PBBU ya. Dan berkaitan dengan yang pemilik saham ini atau yang LHKPN sedang diperiksa, itu kan sudah ada LHA juga ya. LHA itu kan berbeda sekali dengan LHKPN, karena LHA itu, kalau LHKPN itu kan self-assessment ya, dari yang bersangkutan. Sementara kalau LHA itu adalah satu data atau laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan disampaikan kepada PPATK, dan oleh PPATK sudah dianalisis ya, sudah jauh lebih matang lah gitu ya, setengah, setebi, sudah dianalisis ya. Kemudian itu sudah dianalisis, jadi menjadi informasi dari, kalau bahasanya itu katanya petunjuk, padahal bukan petunjuk 184 KUHAP, tapi selalu dikatakan dengan petunjuk, jadi sudah ada LHA. LHA, jadi berkaitan dengan yang sedang diperiksa, yang LHKPN, ini tidak sendirian, sekarang sudah ada LHA juga gitu ya. Ini kan tadi disampaikan oleh Pak Yakin, ini sudah menjadi perhatian publik. Jadi kita memang harus mengambil langkah-langkah, karena memang kalau dugaannya TPPU itu memang seperti itu. Yaitu bahwa ada dugaan TPPU, itu antara lain ya, ada transaksi yang mencurigakan, yang dilaporkan oleh pihak lembaga keuangan kepada PPATK, kemudian PPATK memberikan kepada penegak hukum. Jadi bisa masuk dalam penyelidikan dan penyidikan itu TPPU dulu, kemudian dicari. Sebetulnya PPPU yang dihilir ini akan didalami, dihulunya itu kejahatan asal apa. Itu memang satu keampuhan ketika diketemukannya Money Laundering International Legal Regime, itu adalah ketika kita mempunyai kebuntuan untuk mencari kejahatan asalnya, yang mungkin sangat sulit terdeteksi, kita akan jaga, kita akan hadang ketika hasil kejahatannya itu dimanfaatkan. Dan nanti kita lihat apakah saham-saham yang dimiliki itu ketika menyetorkan sejumlah dana dan kemudian dapat saham, dana-dana itu yang disetorkan itu dari hasil apa, kan gitu. Jadi saya kira kita sekarang berkaitan dengan nama-nama ini, kalau menurut saya sih bukan seperti Menko Paul, bukan kita tidak acak lagi, tetapi harus langsung menuju kepada yang bersangkutan, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Mas Ali Fikri bahwa sudah di satu sisi sudah ada penyelidikan juga. Tapi ya kemungkinannya itu penyelidikannya itu harus ada TPPU-nya masuk, karena memang faktanya bukti-bukti awalnya, yang sangat awal ini adalah, bukti-bukti awal permulaan jugaannya adalah TPPU, yang kita tidak tahu kejahatan asalnya itu apakah hanya korupsi ataukah yang lain, tetapi itu faktanya adalah TPPU, karena transaksi mencurigakan yang sudah dianalisis oleh PPATK dan termasuk juga, nanti diklarifikasi dari LHKPN, apakah itu clear ataukah diverifikasi, ataukah ada yang belum, termasuk juga nanti di LHKPN berkaitan dengan hutang-hutang itu juga, untuk modus TPPU itu harus dilihat, apakah hutang-hutang itu betul ataukah bukan. Tadi Ibu Yanti katakan bahwa ini ada pola bahwa mengarah ke TPPU. Mas Ali Fikri, sejauh ini dari Begedai 280 perusahaan, di mana ada 134 pegawai yang menaruh sahamnya di situ, ini indikasi TPPU-nya sudah terlihatkah, dan mereka ini mendapatkan uang dari mana, sehingga mereka menaruh saham itu? Iya, Mbak Putri, Mbak Serah, itulah yang justru kemudian menjadi materi yang sedang kami dalami, terkait tadi indikasi pidana asalnya seperti apa, karena kita tahu TPPU merupakan tindak pidana ikutan begitu ya, dari tindak pidana asalnya atau predikat krimenya, dan lagi-lagi ada batasan bagi KPK untuk menangani tindak pidana pencuang uang, terbatas hanya kepada tindak pidana asal, korupsi, dan penyuapan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ketika ada TPPU, kemudian KPK melakukan proses penyidikan. Normatif di undang-undangnya memang demikian, tentu kami tidak akan keluar dari aturan itu, karena pada gilirannya juga akan diuji pada proses-proses peradilan ataupun di pengadilan tindak pidana korupsi nantinya. Sehingga apa yang kemudian kami lakukan harus sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Sekalipun barangkali itu juga menjadi catatan penting, bahwa tentu saat ini kejahatan sudah berkembang semikian rupa, seperti halnya di informasi di pemberitaan yang begitu luar biasa, misalnya dana tadi 300 triliun, transaksi 300 triliun, dan sebagainya. Itu saya kira memang dibutuhkan juga ke depan, ya mumpung di sini ada angkotan DPR tadi itu, ketentuan-ketentuan aturan-aturan normatif yang memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi yang kemudian juga bisa diperkuat dengan tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu instrumen untuk memoptimalkan aset recovery. Sekalipun saat ini 12 tahun sudah dibahas rancangan undang-undang perampasan aset yang belum juga disahkan. Saya kira ini menjadi catatan penting ya, kalau kemudian kita serius untuk melakukan pemberantasan korupsi yang ujungnya pada perampasan aset, baik itu tadi saat ini instrumennya TPPU misalnya, tetapi jauh efektif ketika kemudian rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan. Itu merupakan sebuah konsep hukum, adapun turunannya tadi seperti Pak Yassin sampaikan, illicit enrichment dan sebagainya, yang saya kira itu juga butuh pembahasan lebih jauh. Yang sudah di depan mata itulah yang harus di dalam. Yang menaruh saham di 280 perusahaan ini, apakah rangkap jabatan begitu di Kementerian Keuangan dan di perusahaan sahamnya ataupun juga ini perusahaan yang sejenis juga kah atau mereka merangkap jabatan di perusahaan atau konsultan pajak mungkin seperti itu? Ya, saya kira informasi ini kan sudah banyak di pemberitaan ya. Sekali lagi, lagi-lagi kami dari KPK tidak akan menyampaikan materi proses penyelidikan, Mbak Sera, Mbak Putri. Karena tentu akan menyulitkan diri kami sendiri ketika memintai keterangan pihak-pihak lain tadi. Lagi-lagi tadi saya sampaikan, 360 atasan, bawahan, samping, kanan, kiri, pasti kami minta keterangan. Oleh karena itu tentu tidak bisa kami sampaikan materinya apa pada kesempatan ini yang nantinya akan didalami oleh KPK. Tetapi kami pastikan seluruh informasi yang berkembang itulah yang akan kami dalami. Termasuk hari ini kami kan melakukan klarifikasi terhadap WS gitu kan. Sekalipun kita tahu WS sebelumnya juga tidak rame juga kan di media gitu. Ini yang menjadi satatan ya, artinya clue-nya di situ. Tetapi kami ingin menggarisbawai kembali lagi-lagi, karena ini adalah proses penyelidikan yang sedang kami kerjakan, maka ya kami juga, kami ingin sampaikan agar masyarakat juga memahami ini gitu ya. Materi terkait dengan pemeriksaan, termasuk WS hari ini yang dilakukan pemeriksaan, tentu tidak bisa kami sampaikan. Tetapi analisis lebih jauh terkait dengan setiap permintaan apapun bentuknya, baik itu klarifikasi ataupun permintaan keterangan, karena ini dua hal yang berbeda. Klarifikasi tadi oleh pencegahan, kemudian permintaan keterangan oleh penindakan, tetapi proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini kolaborasi antara pencegahan dan penindakan. Saya kira ini baru pertama kali kemudian KPK lakukan ya, terlibatkan kedeputian, dua kedeputian secara langsung. Oke, proses pencegahan dan juga penyelidikan dilanjutkan secara terus-menerus. Artinya, Pak Yassin sejauh ini akankah apa yang disampaikan oleh Menko Polukam, 300 triliun rekening ataupun ada transaksi janggal, ini akan terungkap gitu, secara terang benarang siapa saja yang terlibat. Tapi dijawabkan nanti, usah jadinya kabar petang, segera kembali.